ini nih, ini nih kalau misalnya kita biasanya itu kan kita reaksen itu, atau aku reaksen itu kan sendiri ya cuy jadi tuh aku hari ini tuh reaksennya itu ada temennya tapi kenalin nih nih, cewek gue, cewek gue gue gak usah pake gue lah ya, pake aku aja jadi nih cewekku namanya, ayo oke, jadi untuk video kita kali ini tuh ada temennya gak sendiri lagi temen-temen jadi disini kita mau reaksen di tiktok ya temen-temen seperti itu, jadi kalau misalnya kita reaksen-reaksen tiktok itu asik cuy, asik iya besok, so sebelum kita masuk ke pembahasannya alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini karena dengan kalian subscribe tuh aku jadi teman-semangat temen-temen dan jangan lupa kalian follow instagram aku disini nih cuy ya dimana nih, disini nih karena sebelum aku upload youtube aku bakal ngasih tau kalian informasi apapun itu di instagram dulu temen-temen seperti itu, jadi karena subscribe tuh gratis ya cuy jadi kalian tuh gak usah pelit-pelit untuk subscribe temen-temen kalau kalian suka subscribe aja, dan kalau kalian suka like videonya oke jadi gak usah lama-lama lagi atau bacot-bacot lagi kita langsung masuk aja ke videonya cuy ya oke oke cuy kita udah masuk ke video yang pertama cuy ini dari akun Bikolanos Bikolanos, ini apa nih cuy? ini apa nih? oh masak, masak acinya segitu kalau kalau masak begini ya? aci! aci apa itu namanya? micin! tuh biasanya kalau misalnya micin-micin begini tuh ya itu biasanya di kuah-kuah-kuah soto, kuah-kuah bakso tuh pakenya segini karena biar ada cita rasanya biar ada cita rasanya soto, soto emang gak? iya iya ada yang komen nih mencerdaskan kehidupan bangsa sebenernya ya cuy, micin itu kalau menurut aku pribadi itu micin itu gak terlalu ngaruh ya udah lah kebanyakan micin gak boleh nah iya kalau misalnya kebanyakan micin gak boleh karena kan biasanya kan orang-orang bilang itu kan kebanyakan micin tuh jadi apa? jadi bodoh ya jadi bodoh biasanya kalau misalnya kebanyakan micin jadi bodoh tapi menurut aku pribadi gak lah bodoh gaya tergantung orangnya lah ya tergantung orangnya maksudnya kalau misalnya orangnya malesan ya kalau malesan kayak kita kaum-kaum rebahan kayak gitu ya ya begitulah ini nih ini nih kalau misalnya kita ini ini nih cuy kalau kita buka-buka tiktok kalau kita reaksen tiktok itu enaknya tuh begini cuy ini tuh kalau misalnya tangan papu gimana untuk kayak gini kamu gak kayak gini kali ini kalau misalnya apa itu namanya reaksen-reaksen tiktok ini akhirnya kayak gini iya gue ya nyari maut kalau kalau nyari mautnya begini reaksen tiktok bareng cewek kalian tuh begini nih nanti satu kali lagi dong kalau misalnya coba banyak yang liat karena apa? kalau aku kalau aku ya kalau liat begini tuh karena ya cantik gitu loh cantik apa itu namanya? mungil kalau gitu aku aja mau 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 tapi ini itu tadi oh kenapa kamu mau? oke ini ya cuy dari akun Nura Nura ini bicara nih cuy apa yang cowok harus punya sebelum dia menikah menurut pandangan perempuan ini menurut pandanganmu loh ya ini apa? pekerjaan ini pekerjaan pekerjaan oke pekerjaan rumah motor iya pekerjaan mah iya pekerjaan kalau pekerjaan kan bisa nanti nabung punya rumah nabung punya motor kalau gak punya pekerjaan rumah gimana mau nafkahnya tapi kebanyakan tapi tapi kebanyakan itu punya rumah dulu kalau gak punya rumahnya dari mana? rumahnya ya dari uang dari kerjaan kerjaan oh dari pandangan punya kerjaan cuy kerjaannya apa? yang penting punya duit gitu ya yang penting bisa apa? mencukupi mencukupi ya apa dulu mencukupi itu kan banyak ya cuy mencukupi itu kan banyak mencukupi itu dari mencukupi makan terus mencukupi itu ya gitu loh jadi ini jadi tolak ukur untuk para kaum-kaum lelaki ini cuy untuk kita itu bekerja keras lagi gitu loh ini apalah menurut pandangan ku pribadi ya kalau misalnya tanggapan ku pribadi dari apa yang ku cowok harus punya sebelum dia menikah itu menurut aku itu pekerjaan satu pekerjaan tapi pekerjaan itu bukan serabutan ya cuy bukan semuanya bukan serabutan karena kalau misalnya serabutan kadang ada kadang gak itu kan nanti kita pusing pusing juga ya cuy apalagi kita hidupnya itu udah gak sendiri lagi hidupnya itu udah berdua ya yang udah berdua terus gak apa itu namanya gak apa ya udah bukan ngurusin diri kita sendiri kayak gitu loh juga terus apa itu namanya bisa bayar bulanan makan terus bayar apa itu namanya listrik kayak gitu loh ini ya kayak gitu lah ya minimal kalau minimal pribadi minimal kalau sebelum menikah itu harus punya pekerjaan kalau punya tabungannya gak sih kayak kalau kalau nunggu punya rumahnya juga lama nanti gak menikah-nikah tapi kan maksudnya kan yang penting buatnya pekerjaan ya kan kayak gitu ya berarti benar intinya punya pekerjaan dulu intinya ya gak intinya punya pekerjaan dulu next yang penting bukan serabutan intinya kan kayak gitu kok serabutan iya bukan tapi kok kode sih kok jadi kode-kode ya gak sih dari akun ini akunnya sama ya cuy Nurani bicara nih berapa minimal gaji calon suami untuk menikah nih ini dong ini cakep nih cakep nih sekarang menurut gue range harga 6-10 juta 6-10 juta minimal segitu tangaban lu gimana segitu ya tapi range emang 6-10 juga lebih dari UMR ya cuy gimana kalau UMR UMR sini berapa 1 juta berapa 2 oh UMR sini 2 juta UMR mu 2 juta iya oh iya 2 juta 2 juta sekian ya aku lupa UMR ini sekian berarti di atas UMR rata-rata ya kalau misalnya buat beli itu kan kalau di mungkin di kota-kota besar yang 6-10 kalau di sini lah ya ini juga UMR iya maksudnya UMR UMR Jakarta itu kan tiga sekian tiga lebih kayak gitu 6-10 itu kan udah udah bukan UMR enggak tuh lumayan iya lumayan ini bisa beli mobil bisa beli mobil sama motor iya bisa kalau misalnya gaji UMR tiga jutaan bisa lah ya bisa lah ya bisa beli apa itu bisa mobil motor bisa tiga juta bentar nih tiga juta dua juta buat nyicil mobil 800 nyicil motor motorbit sisanya sisanya satu bulan makan mie selesai cicilan lucu sebut bro kayaknya kalo untuk mesi berdua dua sampe WMR sih cukup WMR WMR mana nih WMR WMR mana WMR WMR WMR-an banyak kalau 6-10 itu bukan kriter ya maksudnya terlalu tinggi iya wah terlalu tinggi nih coi ini idaman nih hahaha deh coi ini gini ini 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 emang rata-rata 6-10 ya ini kan dikantung orang bisa ngatur keuangannya apa enggak gitu sepuluan tuh nah harganya rata-rata coi coi itu sepuluan kayak gitu loh 8 juta maksudnya 6-10 keatas 6-10 itu yang kebanyakan modis oh yang modis emang kamu gak modis gak hahaha percaya kalian percaya dia gak modis gitu percaya kalian enggak ini secukup ya oh secukupnya oke 20 itu minimal 20 menurutnya secukupnya 20 itu bukan menurut itu bukan secukupnya tolong ya mbak itu bukan secukupnya 20 itu bukan secukupnya tolong 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 itu secukupnya bukan 20 2 sampai 5 cukup cukup kalau lebih kan bisa buat nabung juga kalau lebih sebenarnya tergantung orangnya bisa atur atau enggak kayak gitu tapi kan kalau kita hidup tergantung gaji hidupnya dimana dulu kalau misalnya dari apa itu namanya gaji 2 sekian untuk hidup di kota-kota besar susah karena kontrakan kalau belum punya rumah kontrakan mahal ini sering makan apalagi sana kayak gitu kalau di kota-kota kecil mungkin ya mungkin dia tuh mereka tuh kayak gitu karena ya mungkin di kota besar kayak gitu loh cu ada aku nih sama ya cu ini kita rasa sama nih Nurhani bicara nih apa yang cowok harus punya sebelum dia menikah nih cu ini cakep nih cu ini oke lah itu kelamaan lah itu kelamaan aku tua tapi kan itu kan maksudnya tuh yang punya oh yang apa itu yang mana tabungan mobil rumah udah itu aja iya kalau misalnya ya kalau misalnya kita dilancarkan rezekinya ya coy kalau menurut aku pribadi sih satu pekerjaan 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 tetap udah pekerjaan tetap terus gak serabutan intinya tuh kayak gitu pekerjaan tetap gak serabutan terus ya itu sih nih berapa minimal gaji lo untuk menikah oke ini oh minimal gaji gaji pribadi ya oke ini kayak apa itu namanya kayak tanggapan ya tanggapan kita untuk gaji kita sendiri kayak gitu oke 25 juta gila tinggi banget ya 25 juta ya oh skin care nya oke hmm 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 itu relatif relatif oke bener-bener sih gitu sih relatif ya tau gak tau berapa bro gak tau berapa hehehe minimal gaji lo untuk nikah ya nanti dua digit oke hmm buat kebutuhan apa aja kalau punya anak nanti oke iya bener-bener bener setuju nih minimal gaji gue amin amin itu minimal banget amin itu kan buat yang lain ya untuk sendiri beda ya sama untuk apa itu namanya untuk berdua atau udah menikah itu beda karena kalau misalnya untuk sendiri itu kan keperluannya kan gak terlalu banyak apalagi kalau misalnya udah menikah itu kan keperluannya banyak untuk istri terus apa itu namanya untuk persiapan anak dan lain-lain itu kan beda ya kalau misalnya untuk pribadi range 4-6 itu cukup lah kalau range sendiri kalau untuk sendiri 4-6 itu cukup iya cukup iya kan res-resnya kalau untuk sendiri yang 4-6 cukup apa aja 4-6 iya kan kalau misalnya segitu kan buat yang namanya muda-mudi ya muda-mudi ya kan muda-mudi kan biasanya kan beli baju terus suka jajan terus kepingin beli ini nambung ini terus beli iya maksudnya itu kan bisa ditabung juga maksudnya kan kayak gitu gak mesti habis kalau misalnya untuk sendiri dan kalau misalnya untuk berdua atau misalnya udah menikah res-resnya itu sekitar 6-10 udah cukup lah kalau menurut aku pribadi 6-10 itu cukup kalau misalnya anak kok iya iya gak apa-apa kan ada aku ya jadi gitu maksudnya terus kalau misalnya apa tuh 6-10 tuh kalau misalnya berdua tuh cukup lah sebenarnya kalau misalnya UMR pun 3 sekian 6 itu cukup tapi lebih cukup lagi kalau misalnya 4-10 kenapa? karena kalau misalnya itu persiapan-persiapan untuk ke depan loh dimana itu kan apa itu namanya untuk yang lain-lain itu kan biaya hidup kan makin naik makin mahal kayak gitu loh iya gak sih? itung aja seharinya 150 atau 200 ribu hmm iya itu untuk berdua iya maksudnya kan untuk untuk belomnya kalau misalnya belanja bulanan kalau di tempatku pribadi itu kan 300 ya 300 ya 300 untuk belanja bulan kayak beras sembako kayak gitu 300 sudah cukup lah untuk sebulan terus untuk kondangan temennya nikah kayak gitu kan beda iya kan namanya kan persiapan yang lainnya dimana kan kita kan harus mempersiapkan uang-uang darurat kayak gitu loh untuk jajan untuk plesir untuk yang lainnya kan kayak gitu iya gak sih? bener kan? nah bener coy jadi ini coy nah jadi coy untuk reaction kita kali ini tuh sebenarnya sedikit aja ya gimana kita tuh bahas tentang rest-rest harga rest atau rest gaji-gaji untuk apa itu namanya sebelum nikah dan untuk tips-tips tips-tipsnya sebenernya yang penting apa? pantasan sama engkau iya kan cocok ya cuy berdua daripada reaction begitu sendirian ya gak sih? tapi kita kan harus apa itu namanya pandangan itu gimana tentang begituan kayak gitu loh cuy sebenernya kalo misalnya kalian suka dengan videonya silahkan kalian like aja videonya dan kalo kalian gak suka silahkan kalian dislike aja videonya tetapi tolonglah ya kalian like videonya karena like itu gratis dan jangan lupa kalian subscribe karena dengan subscribe aku jadi semangat temen-temen dan jangan lupa kalian follow instagram aku disini karena sebelum aku belai youtube aku bakal ngasih tau kalian informasi apapun itu di instagram dulu temen-temen oke? jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis cuy oke? terimakasih untuk waktunya terima kasih banyak temen-temen bye-bye